Ya, menu nasi goreng tentu hampir semua orang pernah coba. Namun di kota Cibahi, Jawa Barat, ada kedai yang membuat hidangan tersebut menjadi unik dan berbeda dari nasi goreng pada umumnya. Nasgor disajikan dengan kuah pedas yang sensasinya akan membuat penikmatnya ketagihan. Dan berikut liputannya. Nasi Goreng Yang telah dimodifikasi bernama nasi goreng gila yang disajikan berkuah pedas. Cara pembuatannya, pertama disiapkan nasi untuk satu porsi menu. Dan bahan lain seperti irisan daun bawang, bakso, aneka sayuran, serta cabai rawit merah. Selanjutnya, tuangkan minyak ke wajan, masukkan telur yang telah didadar, Bumbu rahasia, daun bawang, garam, kaldu, dan penyedap rasa. Kemudian, tuangkan minyak sayur, lalu diaduk hingga panas merata. Untuk kuahnya, masukkan sedikit telur dadar, tuangkan bumbu rahasia, dan air secukupnya. Dan masukkan aneka jenis sayur, irisan bakso, garam, kaldu, dan penyedap rasa. Aduk hingga merata setelah matang, siap untuk ditumpahkan di atas piring, bersebelahan dengan nasi goreng. Nah, nasi goreng gila pun siap untuk disajikan dan disantap. Terus sama komponennya juga lengkap banget, mulai dari sayuran, terus bakso, dan yang lain-lainnya itu cocok banget untuk bisa hari-hari. Dan dari harganya, menurut saya sangat amat kuartitis dengan harganya yang sangat terjangkau untuk kalangan muda, terutama yang suka dengan kuliner. Menurut sang juru masak, menu nasi goreng gila sengaja dibuat agar pecinta nasgur tidak bosan. Hidangan ini sangat cocok bagi pecinta pedas, dan lebih nikmat jika disantap di kalah musim hujan seperti saat ini. Untuk nasi goreng gila itu, dari keunikannya itu ada kuahnya gitu. Kuahnya itu kayak isinya sayuran, sayur sawi hijau, sawi putih, terus wortel, tambah lagi baso. Yang utamanya itu nasi goreng gila, kenapa dikasih nasi goreng gila itu karena pedas. Anda yang ingin menyicipi nasi goreng gila ini, cukup berogoh kocek 18 ribu rupiah saja untuk harga seporsinya. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, Ayus melaporkan.